Pemirsa kapal pengangkut semen terbakar saat sandar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara pagi tadi. Api pertama kali terlihat di bagian belakang kapal saat kapal akan berlayar. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar kapal sagam berkah yang sedang sandar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Rabu pagi. Sejumlah petugas berupaya memadamkan kebakaran namun api semakin membesar menghanguskan seluruh badan kapal. Sebelum terjadi kebakaran, salah satu pekerja Pelabuhan melihat asap pada bagian belakang kapal. Tak lama kemudian api membesar. Diduga kebakaran berasal dari ruang mesin kapal. Kapal yang membawa muatan semen ini terbakar saat hendak berlayar. Melihat api semakin membesar, para ABK langsung menyelamatkan diri. ABK-nya masih di dalam waktu itu. Dia nyandarkan kemari. Ada kapal di sana, dia membantu kapal mundur. Raim Jaya kalau. Ya, Raim Jaya abadi satu dibantuin mundur ke sana supaya nggak nyamber ke kapal itu, ke perahu itu. Jadi, ABK-nya masih di dalam waktu itu. Setelah satu jam api berhasil dibadamkan. Akibat peristua kebakaran ini, kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AI News. Belaporkan.